Halo Broks, balik lagi bersama gue, Herian Syariza aka Rez So Broks, di video kali ini gue ingin menjawab pertanyaan kalian yang banyak banget kalian tanyakan kepada diriku ini Ya jadi pertanyaan itu adalah bagaimana cara mendapatkan istri atau pasangan bule ataupun orang asing gitu Istri, pacar, itu pokoknya pasangan ya gitu Nah, gimana sih cara dapetinnya dan gue akan menjelasin di video kali ini, oke? Sebelumnya, like dulu, cepat, terus subscribe Gue kasih kalian waktu 5 detik, 5, 4 Nah, ya ajalah, subscribe-nya kalau kalian suka baru di-subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya So, ini my broks, jadi apa sih atau gimana kiap-kiap, buset deh, emang lu mau UN gitu di jalan nasional apa di kiap-kiap sekarang? Kisih-kisih Nah, jadi bagaimana nih cara dapet pasangan atau pacar atau bahkan calon istri gitu, bule ataupun orang asing Di sini gue akan share pengalaman gue kayak gimana ya waktu dulu ya Rahasianya, ada banyak banget kan yang pada bilang Bang, rahasianya, rahasianya apa? Kagak ada rahasia Jadi sebenernya broks, sama aja Jadi semua hubungan atau jalinan kasih sedap Bahasa gue kayaknya agak-agak gimana gitu Jadi yang penting dari hubungan itu sebenernya adalah Komunikasi ya broks Jadi komunikasi adalah hal terpenting dalam suatu hubungan Nah, komunikasi itu kan ada banyak Kalau orang biasa yang dilakukan ada komunikasi dua arah dengan verbal, dengan berbicara, ataupun dengan gerak tubuh ya ada juga Nah, mau apa itu komunikasinya terserah itu tidak masalah Yang penting kalian bisa berkomunikasi dua arah antara kamu dan pasangan ataupun gebetan lo Nah, gimana sih pengalaman gue dengan komunikasi ini pada jaman dahulu Jaman dahulu emang lama amat ya Pada jaman gue masih kayak mau coba ngebet-ngebet gitu Belum jadian gitu Nah, jadi gue inget banget waktu itu gue pertama kali ketemu sama istri itu Yaitu waktu ya gue dulu lah masih koas ya Koas di Bandung gitu Dan waktu itu kita bicara bahasa Inggris Walaupun waktu itu bahasa Inggris gue aduh caur banget pokoknya Bahasa Inggris, ah caur lah pokoknya, gak jelas Dan bahasa Inggris gue sampai sekarang pun sebenernya tidak perfect Itu tidak terlalu bagus sebenernya Yang penting gue masih bisa komunikasi lah sama orang lain gitu Kalian harus pede Maksudnya apa? Kalian jangan takut salah Karena orang-orang luar itu pasti mengerti Kalau kalian masih ada aksen Indonesia Atau kalian masih bleb-bleb-bleb gitu Gak apa-apa Yang penting kalian berani untuk mencoba Grammar itu orang-orang luar itu akan mengerti Bahkan orang sini pun orang Belanda Kadang masih ada Masih banyak lah yang masih grammar itu gak bener gitu Bahkan ada aksen Belandanya gitu Kalau kalian udah lama tinggal di Belanda Kalian pasti bisa denger Kalau misalnya orang Belanda ngomong bahasa Inggris Dia itu kedengaran Ini orang Belanda Ini pasti menir gitu Itu yang menurut gue sangat penting Karena kalau gak mencoba itu gak bakal bisa gitu Walaupun kayak misalnya lu sekolah gitu Bahasa Inggris Tapi ternyata tidak dicoba Itu gak bakal bisa-bisa gitu Karena gue jujur aja Gue gak suka bahasa Inggris dulu Itu gue sama sekali gak suka pelajaran bahasa Inggris Tapi ada yang mengharuskan gue mempelajari bahasa Inggris Waktu itu adalah bermain game Jadi waktu itu gue harus bermain game Harvest Moon, Back to Nature Gue ingat banget di Playstation 1 Dan dia waktu itu gue harus mempelajari kosa kata banyak banget Bahkan gue sampe dibeliin kamus itu yang kayak kalkulator Lo kalo tau tuh sama bokap dibeliin Dari situlah gue belajar bener-bener banyak vocabulary Karena di game itu gue harus berinteraksi dengan warga sekitar gitu Jadi akhirnya tanpa gue sadari Gue pun mengembangkan kosa kata atau memperbanyak kosa kata gue dari game itu Nah jadi intinya kalian harus pede ya gitu Apalagi kalo ngobrolnya sama bule-bule itu jarang banget Kayak bahasa Inggrisnya jelek Itu gak pernah gue ketemu sama orang-orang sejauh ini Gue gak tau Gak tau ya mungkin di belakang gue ngomongnya gitu Eh bahasa Inggrisnya jelek banget Ya jadi ya Tapi sejauh ini tidak ada yang ngomong di depan Atau ngetawain lu di depan Wah bahasa Inggrisnya jelek banget nih Aksennya apa Indo banget nih gitu Indo-Englis gitu Jaksel banget lah gitu Literally wicis gitu kan Nah gak apa-apa yang penting pede aja oke Karena itu penting banget supaya kalian berani juga untuk berinteraksi dengan bule gitu Dan biasanya bule itu senang kalo kita biasanya pede terus ngobrol-ngobrol Kita ngajak ngobrol Tapi jangan over pede juga ya Jangan kelebihan pedenya Kalo weh hey I'm handsome Kayak gitu juga Bule juga agak eww Mereka juga gak mau sih sebenernya kalo kalian kayak gitu Jangan terlalu pede juga ya Pokoknya berani lah berani berinteraksi Tapi jangan over pede oke Nah yang kedua itu adalah vocabulary atau kosa kata Nah ini kenapa sih penting nih bro Ini penting banget Menurut gue ini lebih penting daripada grammar Orang bule itu bisa mengerti Kalo misalnya grammar karena yang berantakan Atau tidak bener orang bule itu Mereka pasti akan Udah lah That's not a problem man Gitu gitu Mereka kayak eh santailah slow aye gitu kan Gak mungkin kalian diketawain gara-gara grammar kalian jelek Ataupun berantakan Yang paling penting itu adalah kosa kata Vocabulary Jadi kalian harus memperbanyak kosa kata kalian Sebanyak mungkin gitu ya Kenapa? Karena kalo misalnya kalian mau menjelaskan sesuatu Terus kalian gak tau bahasa inggrisnya Itu akan menghambat gitu Tapi gue ngerti Kalo di awal kosa kata kalian tuh gak bisa langsung banyak Gue pun dulu ya gitu Kalo gue gak main game dulu Main game bahasa inggris Gue gak bakal bisa sebanyak ini juga sekarang bahasa inggrisnya Ya itu dia Makanya main game juga sebenernya ada Gunanya aja Jadi tidak selalu main game itu jelek Kecuali Mobile Legends Nah sekarang gimana sih bang caranya memperbanyak atau memperluas kosa kata kita Yang pertama gue biasanya dengerin lagu Dengerin lagu bisa Terus pas didengerin Kalian coba-coba sambil tulis lah Apa yang kalian denger Terus kalian abis itu Boleh juga cek di internet Karena kalo sekarang banyak Lirik bla 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 Misalnya Lirik lagu sayur kol Gie Yang gak gitu juga itu bukan bahasa inggris Gak misalnya cari lirik lagu Adele Misalnya Adele apa Judulnya Kembang Bolet Adele apa gitu Someone like you Apa itu Misalnya lu dengerin Terus coba tulis Habis itu samain Kira-kira apa yang salah Apa yang benar Terus kalian pelajari Yo gue tadi saldengar Harusnya ini ini gitu Itu juga akan sangat membantu Dengan lawan jenis Atau lawan yang berinteraksi kalian Itu kalian kan harus bisa juga Menangkap apa yang mereka Katakan kan Jadi mendengarkan itu penting juga Jadi dengerin lagu Kayak gitu-gitu Nah ada juga cara kedua Itu biasanya gue menonton tv Biasanya menonton tv Dengan subtitle bahasa inggris Nah biasanya filmnya Bahasa inggris bisa Nah kalo gue disini Karena belajar bahasa belanda juga Jadi di tvnya itu kan Bahasa belanda Nah si subtitlenya bahasa inggris Gitu Kadang Supaya bahasa inggris gue tuh Gak lupa-lupa Karena jujur Bahasa inggris gue disini Gak terlalu sering dipakai Karena gue seringnya pake bahasa belanda Jadi makanya sampai saat ini Gue pun harus Atau masih Belajar bahasa inggris Untuk Ya setidaknya Memaintain Kemampuan bahasa inggris gue Gitu ya Terlalu cabur Kayak awal-awal gitu Nah setelah mendengarkan lagu Ada juga cara lain Yaitu dengan Menggunakan aplikasi bro Nah disini gue ada aplikasi Yang menurut gue Ini sangat bagus Dan keren Untuk belajar bahasa inggris Yaitu Namanya Udictionary Nah Udictionary ini adalah Aplikasi penerjemah Yang dimana Dia bisa menerjemahkan Bahasa inggris Ke 44 bahasa lainnya Dan dengan aplikasi ini Kalian bisa belajar Bahasa inggris dengan fun Gitu Kemudian ada fitur-fitur Yang sangat canggih Menurut gue Dari aplikasi ini Nah beberapa fitur Yang menurut gue Canggih dan sangat asik Untuk belajar bahasa inggris Dari aplikasi Udictionary ini Salah satunya adalah Penerjemah percakapan Dimana kalian bisa sebut Apa yang kalian mau terjemahkan Lalu kemudian Si aplikasi itu Akan merekam Suara kalian Dan akan Menerjemahkan Apa yang kalian bilang Lalu ada Wikipedia juga Untuk menjelaskan Beberapa Informasi tambahan Kemudian kalian bisa Lihat juga Beberapa contoh Bagaimana cara Kita menggunakan Kata tersebut Cool banget kan Nah fitur yang selanjutnya Yang gue suka itu adalah Dia ada gamenya bro Jadi penerjemah ini Ada gamenya juga Nah gamenya ini apa Game ini ya tentunya Tentang bagaimana Cara kita belajar Bahasa inggris Dengan cara yang asik gitu Tentunya ini dengan Cara menerka Uruf ya Nah semakin banyak Kalian bisa menyelesaikan Kata yang hilang Tulang hurufnya itu Itu semakin banyak juga Makanan ikan yang kalian dapat Dan makanan tersebut Kalian bisa kasih Ke ikan Piharaan kalian Keren kan Ada juga game Tentang persamaan kata Disini kalian akan belajar Tentang sinonim Atau persamaan kata Dimana ini sangat Berguna juga Untuk memperluas Kosa kata kalian Brox Lalu untuk pengguna Android juga Kalian bisa Pasang widget Kalau dibuka Lockscreen Itu setiap hari Kalian akan dapat Satu kata Atau kosa kata Baru untuk kalian Dimana setiap hari Kalian tanpa disadari Kalian bisa Sambil belajar juga Bahasa inggris Kalian buka hp Mau ngecek whatsapp Terus lihat Wow ternyata ada Kosa kata baru Dan kalian bisa Langsung katakan Kosa kata tersebut Dimana itu akan Sangat membantu Untuk memperluas Kosa kata kalian Jadi kalian bisa Langsung download aja Di appstore Ataupun di Google app kalian Pokoknya cari aja You dictionary Oke Nah jadi sebenarnya Bahasa inggris itu Tidak hanya penting Untuk kalian yang ingin Mencoba mendapatkan Pasangan orang asing Atau bule ya Karena bahasa inggris kan Bahasa internasional Dan zaman sekarang Era sekarang itu Serba semuanya Udah internasional gitu Yang akan membuka juga Peluang-peluang Tambahan Yang orang Yang tidak bisa Bahasa inggris itu Tidak bisa dapat Tapi dengan kalian Bisa bahasa inggris Kalian bisa dapat itu gitu Jadi kalian bisa Memperluas juga Jaringan kalian Networking kalian Jadi itu sangat penting juga Bahasa inggris gitu ya Mungkin nanti di next video Gue ingin bahas juga Kayak karakteristik mungkin ya Kayak kira-kira Sedikit share lah Kayak gimana sih Kalau pacaran sama bule Itu sebenernya Kayak gimana gitu Apa aja Hal-hal yang kalian harus Siap Kalau kalian mau punya Pasangan bule Nah kalau kalian mau video itu Cepet like dulu Terus share videonya Subscribe juga Yang belum subscribe ini Udah mau 100k Nih Cepet Subscribe-subscribe So semoga videonya Bermanfaat untuk kalian Broks Dan juga Terima kasih sudah menonton Sampai akhir So I think that's wrap for today See you next time In the next vlog Broks Doei 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax